Boleh atau saya setuju outsourcing ini diterapkan setelah honorer ini selesai pimpinan. Bila mana kabupaten, kota, dan provinsi membutuhkan tenaga, bisa diangkat oleh outsourcing. Tapi jangan diterapkan pada honorer yang belum terangkat pada kesempatan ini. Itu kira-kira rekomendasi kedua yang saya bisa sampaikan. Dan sebenarnya saya sangat tidak setuju pernyataan PAN-RB dalam ungkapan menyebut negara ini bukan negara honorer. Masalahnya bukan di situ. Yang pertama adalah tenaga, pengabdian, rekan-rekan kita yang sudah puluhan tahun bekerja di masing-masing instansi ini harus kita selesaikan dalam pengangkatan P3K tanpa alasan apapun. Yang kedua adalah kita memberikan rekomendasi kepada Kementerian PAN-RB. Sebenarnya Kementerian PAN-RB ini sudah melanggar ketentuan pasal 68 Undang-Undang ASN terkait dengan pelampuan batas penyelesaian ini. Namun dalam pelanggaran tersebut PAN-RB memberikan dalih lain. Ya, dalih lain dan ini sangat mengesampingkan asas keadilan bagi teman-teman yang honorer ini. Dan satu hal lagi pimpinan rekomendasi yang saya sarankan. Toh juga pemerintah menganggarkan sejumlah angka untuk membayar tenaga ini. Kenapa harus melalui pihak kedua? Yaitu terkait pemberian hak kepada melalui outsourcing. Berarti dengan kita memberikan outsourcing, berarti kita menyisihkan beberapa anggaran. Yang di mana anggaran ini sudah penuh dibayar oleh negara, namun pada hakikatnya tidak penuh diterima oleh pekerja itu sendiri. Ini sangat keluar dari asas keadilan. Boleh atau saya setuju outsourcing ini diterapkan setelah honorer ini selesai pimpinan. Bila mana kabupaten, kota, dan provinsi membutuhkan tenaga, bisa diangkat oleh outsourcing. Tapi jangan diterapkan pada honorer yang belum terangkat pada kesempatan ini. Itu kira-kira rekomendasi kedua yang saya bisa sampaikan terkait RDPU ini. Dan saya memohon kepada pimpinan dan kita Komisi 2, yang sudah tentunya sangat berkomitmen menyelesaikan di periode ini, agar honorer ini harus selesai semua. Itu kira-kira konkret pimpinan yang bisa saya selesaikan, yang saya bisa sampaikan dengan harapan semua terselesaikan di tahun ini tanpa perkecualian. Sekian, terima kasih. Dan perlu diingat, nut saya, Undang-Undang Basar 1945 adalah konstitusi atau negara. Pasal 23 ayat 1 di bidang anggaran sepenuhnya diberikan untuk kemakturan rakyat. Yang kedua adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang saya bacakan, ya itu ayat satunya, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Inilah menjadi dasar usulan saya sehingga terdapatnya keadilan pada tenaga-tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia, ususnya Provinsi Bali. Sekian, terima kasih.